Bahawa sekiranya kita semua raya Malaysia, Melayu, Cina, India, orang asli Semua orang bersatu baru pada satu hari nanti Najib dengan UMNO Barisan Nasional akan tumpah Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian Inilah malam yang kita menanti-nantikan Adakah kita semua bersedia untuk menyambut satu kerajaan baru? Sudah bersedia? Adakah kita bersedia untuk menyambut kerajaan Pakatan Harapan? Kerajaan Pakatan Harapan yang betul-betul, yang benar-benar Akan membawa kebahagiaan kepada seluruh rakyat Malaysia Kerana kita faham apa yang rakyat sedang alami Kerana kita faham kesengsaraan rakyat Kerana kita faham suara hati rakyat Jadi jelajah petuli rakyat pada hari ini Kita ingin menyampaikan hasrat Pakatan Harapan Untuk membawa kebaikan kepada kita semua Kita sudah janji Menifis itu kita sudah janji Sekiranya kita memerintah Pada hari 100 hari yang pertama Kita akan Mansur GST Apakah yang menyebabkan kita hidup sengsara hari ini? Barang naik Petrol pun baru naik GST ini Salah satu sebab Kita rakyat Malaysia tidak kira bangsa Apabila kita nak berbelanja Kita kena kira sikit Poket tinggal berapa Barang berapa Betul tak? Betul Apabila anak-anak nak bersotongan Masih-masih nak beli ikan Nak beli sayur di pasar Apabila kita nak pergi mana-mana pun Kita kena fikir dulu Kita kena kira dulu Duit masih tinggal berapa di poket Inilah kehidupan kita pada hari ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian Saya harap bahawa percayalah Inilah masanya Seluruh rakyat bersatu padu Kita bersatu padu menumbangkan barisan nasional Di baru sini Amno sudah takut Di hari yang lepas Datuk Suri Ismail Sabri Beliau menang berapa? 2,143 Beliau sudah takut Jadi tengok Bandar 34 Kem Askar Boleh dirilikan Dibinan dengan sebegitu cepat Tak tidak sampai setengah tahun Kem telah dibinan Kem belum siap dibinan 1,234 orang Pemundi telah dimasukkan ke Parlimen Mera Sebab apa? Mempertahankan Kedudukan politik Datuk Suri Ismail Sabri Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kita jelas bahawa Pilihan rakyat memang akan berjalan Bila-bila masa Itu sebab mereka terburu-buru Dan bawa masuk Pemundi Askar Untuk menyelamatkan Datuk Suri Ismail Sabri Jadi dalam masa genting ini Kita rakyat Kita warga-warga Kita tahu muslihat Amor Barisan Nasional Dan kita percaya Kepada Pakatan Harapan Di Parlimen Mera sini Kita masih ada peluang Untuk tahan pada PIO akan datang Ini kita perlu kerjasama semua orang Bukan sahaja semua yang hadir pada malam ini Setiap orang berperanan Melainkan peranan sebagai agent Setiap orang sini Kita kira dewasa atau anak Kita bareng Kita mesti menyampaikan Mesej kepada jiran Masih-masih Pasih-pasih Saudara keluarga PIO 4.6 Semua orang berat Yang bersatu hati Bersatu padu Kita untu-unti saudara Zakaria Boleh? Kita nak mencetuskan sejarah Di Bera Takkan di Parlimen Mera sini Kita ada tiga DUN DUN KEMAYAN DUN SIAM DUN GUAI Takkan selalu KEMAYAN Yang benar sahaja kan? Saya pun Amat berharap Sama Rampok Mampolan Boleh kita berduduk bersama Di Sidang Dewan Boleh berikan peluang Kepada Sama Rampok Mampolan Untuk DUN KEMAYAN Boleh? Kita cukup harap Bahawa Parti Amanah Akan menang Semua turusi Di DUN Kita juga harap Satu hari nanti Parlimen Mera Tiga DUN Semua Dalam turusi Pakatan Harapan Pada masa itu Rakyat-raakyat Mera Akan gembira Setiap hari Kita akan Itulah yang kita Nak nantikan Sebab kenapa Kita nak memperjunkan Masa depan negara Kita nak Anak-anak kita Cucu-cucu kita Generasi akan datang Apabila mereka Membesar Mereka Tidak perlu Risaukan Kehidupan Seperti Orang dewasa Macik-macik Pem-pacik-pacik Yang alami Pada hari ini Kita mahu Memperjuangkan Masa depan Anak-anak Dan cucu kita Betul ke tidak Betul Jadi tuan-tuan dan Puan-puan Percayalah kepada Pakatan Harapan Dan kita tunggu PIO akan datang Kita buka Lembaran baru Malaysia Biarlah Pakatan Harapan Menjadi Kerajaan Pesatutuan Dan Kerajaan Negeri Pahang Itulah Yang kita harapkan Ketika setiap Terima kasih 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 Boleh kita Buat perubahan Di mana Boleh Betul ke Kena betul Kena janji Betul-betul Ini Mai Sabri Hari ini Dia banyak Buat program Sebab nak lawan Tapi kita mesti Lawan tetap Lawan Abang-abang 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 Pakcik-pacik Kita penuhkan Kusi Ada yang kosong Yang tak ada Yang berdiri Seminta Masih ada kosong Lagi Kita penuhkan Yang depan Tak ada yang belakang Tuhan Yang Nombor dua Kusi Nombor dua Kusi Nombor dua Akibat Yang berhormat Yaakum Sabari Adun Kota Anggir Kepas Saya Okey Selanjutnya Saya menumput Yang berhormat Wifi Syed Hamid Untuk Menerikan Ucapan DPS Silakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa ala alihi Wa sagha'i Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa ala barakatuh Assalamualaikum Yang dihormati Kepimpinan Kajian peringkat Sabang Menderah Yang dihormati Zakaria Dan Dia punya bahasa kepimpinan Kepada Kepimpinan yang satu Yang ditulis Datuk Salim Dan Sahabat-sahabat kita Daripada Selangor Yarmat Yarmat Syabat saya Datuk Saya baru Jadi Saya boleh Ini orang tua dia baiknya saya Dua lawan dengan kami Tapi sekarang cukup kita Itu menunjukkan Itu menunjukkan Yang belahkan tak betul dah Kalau orang seketik Dia akan duduk dalam Lama-lama Jadi kita Karena saya Dia punya 10 minit Nak sampaikan salam Bertamzah Kita punya pengurusi Amanah Dikir Pahang Dia kira salam Kepimpinan Kajian Dan Kita dapat hadir pada malam ini Dan Perjumpaan hari ini Kita hadirkan khusus Dipilih Berah Oleh Keadaan Pilih Bera Kenapa Bera kita pilih Kerana kita nampak Berah ini kita menang Dah nampak Secara tenang dalam Dalam apa Dalam maklipatnya Dah tengok dalam apa Kerana ni tengok dalam pinggan Nampak lah Gambar dah kenal Nak ada kawal Dah nampak Tapi Itu Ramalan Yang sebenarnya Orang bera Tengah kedi kuat Siap orang bera Tengah dunia Nak kalahkan Masa nasional Itu penting sekali Politik baru Dia berbeda Dengan politik zaman dulu Nak tengok kuat Kesok yang pada Ramai Memang pakai kupiah Yang pada ramai Tapi dia tak menang Tak suka orang Saya pakai kupiah dia Kepiah saya tak tahu lah Dia yang pakai kupiah Bagaimana saya Itu lebih kuat Dalam kita Ramai nampaknya Tapi itu Ramai sahaja Tak menang Kami kelompok dia sahaja Kita ni Sebagaimana Tuan Mahathir bagitahu Amor bukan kuat Kita pakai sahaja Ini nyokong Dia ada kuat Maka dia kuat Kita juga kuat sekarang Kerana kita Punya satu Pakatan yang utuh Satu yang kuat Yang dimeterai Sekarang bersama Bukan macam dulu Ini berbeda Ini bukan berseret Ini keharapan Pakatan Yang ada asli yang kokoh Yang kita yakin Keharapan ini Mampu Mampu Meletakkan Zakaria Bagaimana kata Sahabat saya Umar tadi Akan menjadi Yang berhormat Aliparlimen Berah Kerana berilah putus Salon dia Kerana Kehamilan Dan saya Fahamkan Saya kenal Selonnya Dan saya harap Sangat Orang berah ni Kena pergi kekuat Pertamanya Zakaria Anak watan Berah Bukan macam Alisabri Dia orang Belum Kenapa Kira itu Tapi dia takut Ini menunjukkan Yang kata Human tadi Dia buat Sama pindah Askar Camp Bawa Seribu Dua kata 43 34 orang Askar Camp belum siap Kenapa Camp belum siap Orang dapat Kenapa Mereka Dia tak yakin Dia boleh menang Tanpa Olythera Tapi kita kena ingat Dulu Bagaimana Tuan Mahathir Masih Lawan kita Dia Pecah Bukan guni Capur China Melayu Dia buat Cara Di mana Tempat yang Hampir Nak melayu Terlambah China Dengan harapan China takkan Henti Hari China Perpusing Tempat itu Menang Kita Sekarang Ini yang berlaku Pada Tentera InsyaAllah Mereka Tentera Mula berubah Tak mustahil Tengah Tengah Allah Ubah Tengah Tengah Ini Uni Kita Semuanya Belak Bukan Saja Bukan Saja Daripada Tapi Najib Ikuan Tengah Selamat Kalau Askar Perubah Semuanya Akan Berubah Dia accept Askar Ini Ini Dato' Najib Kalau Dia kalah Hampir Kalah Dengan Ustaz Ramli Dalam Pas Dia Maka Ambil Kuantan Dekat Kem Buku Sembilan Berpupuluh Himu Askar Belapas Himu Hal ini Askar InsyaAllah Tau ini Askar Cerit Banyak Ketua-ketua Yang Menyembah Kamu Yang Berubah Tak Kita Kena Buktikan Yang Askar Boleh Berubah Boleh 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 Kalau Askar Boleh Berubah Kalau Orang Berubah Yang Penting Berubah Orang Bera Dan Kita Lihat Orang Bera Hari Ini Berani Berani Berubah Mempastikan Di Setiap Dut Di Kemalannya Di Dua Diteriang Pasti Parlement Seribu Lebih 2148 Nanti Kalah Ya Kalah Kalah Seribu Nak cari Seribu Lebih Sikit Allah Udah Sangat Kerja Tapi Cakap Yang Yang penting Orang Bera Kena Buktikan Kalau Tengok Bera Menang Orang Bera Mesti Berpindah Keras Kami Cuma Cakap Kalau Tempat Saya Saya Tapi Ini Kan Bera Saya Pindah Bera Masa Mantua Bertanding Yang Orang Tersarik Itu Saya Tengah Sementar Bera Ambil Tengah Tengah Bila Tengah Ini Tengok Wahak Kalah Dua Kalah Bukan Dua Terlebih Dua Empat Terlebih Saya Kata Kami Menang Kanya Semantai Kami Menang Dua Kami Menang Tengah Kami Menang Kami Kalah Rupanya Kami Kalah Saya Kata Kita Mana Bilang Semula Hal Itu Maknanya Kekuatan Ada Bada Kita Sikit Lagi Maknanya Sabri Untak Dan Terbukti Orang Melayu Berubah 99 Orang Cina Belum Berubah Perubahan Itu Boleh Berlaku Dan Ketika Ini Amno Lemah Ketika Ini Amno Lemah Banyak Krisis Orang Amno Tak 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 Tapi Masih Tak 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 Cuma Tengok Menteri Kabinet Berapa Menteri Kabinet Yang Sel Jelah Bukum Hadir Yang Senyap Bukum Orang Lebih Banyak Senyap Ini Maksud Penyimpan Hati Hati Terpendah Betul Kampen Kita Betul Maksud Parti Amro Kecunyap Dan Kita Meritah Malaysia Sekarang Malaysia Terpendah 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 Kereta CDJ 3818 Sila Alihkan Kenderaan Anda Selanjutnya Saya Menjemput Yang Berbahagia Dato' Ustaz Tunin Abdullah Luluh Ahli Parlimon Tegeluk Dan sekarang Bersama kita Jika Silakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Assalamu Ala Asyafi Anbiya Wa Al-Murisalim Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Adhima Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Saudara Bob Dan para pimpinan Tuan-tuan dan puan-puan Meramai Setelah Di Bura Alhamdulillah Kita Bersyukur Karena dapat Sekali lagi Bertemu Di Bura Ini Sejak Saya Berhijrah Berhijrah Ini Kali ketiga Saya Ramah Di Bura Nampak Gayanya Tiga-tiga Kali Saya datang Ke Bura Sambutan Memang Sangat-sangat Memperansangkan Hari ini Kita Buat Jelajah Di Negeri Pahang Petang tadi Kita ada Pertemuan Di Mentakak Bukan Mentakak Mentekak Awak orang Jangan-jangan Buat cakap Gaya orang Kuala Lumpur Sangat Tadi di Batu Kapur Di Mentekak Ramai Ramai Saya tadi Di Maran Juga Ramai Ada yang Di Tanjung Lumpur Kita Ini Kali pertama Saya mengalukan Dato' Seri Mukhrish Mahathir Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bila wanita menyokong Pembangkang bila wanita Lebih ramai keluar program-program Takatan harapan Itu antara tanda UMNO dan barisan Nasional bakal Berlunjung Betul? Berat? Berat? Kena sebut betul-betul Berat? Sini tak boleh sebutan batu Sini tak boleh sebutan batu Dipendirian khususnya Boleh ke? Boleh ke? Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Nak menang ini Bukan mesti banyak sangat undinya Nak menang tak mesti banyak undi Ingat tak? Ingat tak tahun 90 Tahun 2004 Tahun 2004 Maaf Tahun 99 UMNO kalah UMNO kalah di cengi UMNO kalah di cengi Berapa undi bangguan? Empat undi Lima undi Lima undi Masa itu Adon Expo One Dato' Lepas tu jadi speaker Allah Dia kalah lima undi Tahu tak cerita macam mana Dia boleh kalah lima undi Dia ada dua mazhab Cerita ni Mazhab yang pertama kata Pukul 3 petang Diorang sedar Ada orang yang duduk di dalam ni Ada 6 orang Belum turun undi Jadi Denver ni taklah kereta Nak hantar ke dalam Untuk ambil 6 orang Untuk mengundi Tapi orang-orang UMNO Masa itu Menikirkan dia kata Alah dah pukul 3 petang Menem meletkan 6 undi Selama ni kita menem Beribu Tak ambil 6 orang ke Maka kalah lima Kalau ambil Itu menang Itu mazhab P Mazhab B kata Yang pergi tu masuk Tapi lepas tu Masa keluar Masa-masa tidur Bawa kita Maknanya apa Maknanya Kalau ambil 6 orang Itu mengundi Cini UMNO tak kalah Dengan 5 undi 2004 di Kelantan Ingat tak PAS Memerintah negeri Kelantan Dengan beza Dua kerusi Dua don sahaja Yang menyebabkan PAS Menjadi kerajaan Masa itu arwah Ni Aziz menjadi Menteri Besar Satu kursi tu PAS menang 44 undi Satu kursi tu Kauan-kauan ingat tak PAS menang berapa Dua undi Mananya Isteri dia Dengan lok Di undi dia Dia menang Bayangkan Kalau Ya bertanding Di sini Lepas tanda Di kalangan Kauan-kauan yang datang Malam ni Boleh kebual lah Hari tu Tak keluar Mundi Kalau Bukannya lima tahun Lima abad Jadi sebab itu Saya nak sebutkan cerita ini Bukan apa Kalau Kita boleh menang Di Kelantan Boleh menang di Kedah Boleh menang di Perak Boleh menang di Pulau Pinang Boleh menang di Selangor Takkanlah tak boleh menang di Pahang Betul je tak? Apalah lagi Dibela Betul ke je tak? Boleh InsyaAllah boleh Nanti penciamah-penciamah ni Ramai dari Selangor ni Dia akan bercerita Cerita Selangor Kalau saya cerita Selangor sangat Ada orang kabar Macam nak pilih Negeri pulak Saya nak cerita satu je Mana setelah Bob Yang Bob Ini Saya punya Last Awak dah suruh Lagi Saya tak ingat Saya nak cerita Dia orang bertanya Dia kata Pakatan Harapan ni Kalau Memerintah Putera Jaya Membentuk Kerajaan Pandai ke Jadi Kerajaan? Saya kata Kalau kita boleh Takbir Selangor Dengan begitu baik Kalau kita boleh Takbir Pulau Pinang Dengan begitu baik Kita ada Barisan Kepimpinan Yang senior Yang kanan-kanan Dalam Pakatan Harapan Nak bekas Perdana Menteri Kita ada Tuan Dr. Mahathir Muhammad Betul? Betul Apa lagi Nak dalam Pakatan Harapan Nak timbalan Perdana Menteri Kita ada Dua orang Dato' Sri Anwar Ibrahim Betul? Betul Kita ada Tuan Sri Mouryudin Yassin Betul? Betul Nak bekas Menteri Besar Kita ada Dato' Sri Mouryudin Yassin Mahathir Betul? Betul Handsome tak? Handsome Mana handsome Dia dengan saya? Bisa datang Mouryudin Yassin Awak jaralah Dia awak politik Berilah Tetamu Hucar Kita godong Tak apa Sedanggan mara Nak bekas Menteri Kita ada Empat lima orang Nak bekas Timbalan Menteri Eh tuan ada Dia kata Okey Macam mana Janji-janji Pakatan Harapan Ini boleh buat ke? Saya kata Siapa kita tak boleh buat? Yang mana yang kita tak boleh buat? Dia kata Ini Nak hapuskan GST Boleh buat? Saya kata Kenapa kau boleh buat? Dia kata Kalau tak ada GST Nak cari duit dekat mana? Yang awak tu Duit dah hilang Sampai terpaksa Buat GST Tak apa Benanya Okey Saya kata GST Kita tak payah buat Sebab kita akan Jimat Mudah Tahun lalu Tahun lalu Dia kata Dia kata Dia kata macam mana? Saya kata Tengok Perjabat Perdana Menteri Zaman Tun Mahathir Dari Perdana Menteri Jabatan Perdana Menteri Adalah Menteri Dengan Timbalan Menteri Sekirat dua je Sekarang ni Najib Dari Perdana Menteri Orang ni Ngata orang pergi Pahang sendiri Guna pula Muka lah Elok-elok Hak berceria-berceria Muka tidak Tertolak lah Tujuh Menteri Dua Tengoknya Menteri Mahathir Belanja Okey Mahathir dah lama Tak jadi Perdana Menteri Tapi kita buat Kira-kira Kalau guna Perbelanjaan Tun Mahathir Di Jabatan Perdana Menteri Masa hari ini Kita akan Belanja Hanya Lapan Bilion Najib Belanja Hari ini Dua puluh Bilion Maknanya kita boleh selamat Dua belas Bilion Lepas tu dia tanya Lapan Bilion lagi nak cari Mana? Saya kata awak Tanya Menteri Menteri tu Awak kira Kepala-kepala Menteri tu Awak tengok Jumlah kereta Awak tengok Dia punya harta Benda dia Itu bukan rasuah lah Senang sangat Nak cari Lapan Bilion lagi Tak ada masalah Senang sangat Dua puluh Bilion itu Saya kata Pejam mata saja Universiti Universiti Kalau kita boleh selamatkan Perbelanjaan yang Membazik Saya selalu kata Dari zaman dulu Lagi Masa saya Timbalan Menteri Kenapa nak buat Pintu gerbang Besar-besar Universiti Universiti Perlu ada Pintu gerbang Yang besar-besar Berjuta Habis Dekat situ Saya Lebih baik Duit itu Digunakan Dengan Pentadbiran Yang baik Yang lebih Berhemah Yang lebih Berjaga-jaga Berhati-hati Sebab itu Kita kata Kalau kita boleh Jimat Semua itu Pertama Kita tak perlu GST Kedua Kalau universiti Sebenarnya Kita mampu Beri pendidikan Percuma Di 20 Universiti Universiti Awam itu Ada caranya Dengan syarat Kita berhemah Kita berjimat Kita guna Wang yang ada itu Dengan cara Yang cermat Kita salur Kepada tempat Yang perlu Kita boleh buat Dan Kali ini Bukanlah perkara Yang macam Nak buat Kapas-perembang Terima kebulan Bendanya mudah Dengan syarat Kita pilih Orang-orang yang Ceridik Kita pilih Orang-orang yang Bersih Orang yang Benar-benar Berjuang Dan insyaAllah Pakatan Harapan Dalam Semua empat parti Yang bergabung Dalam pakatan Yang besar ini Kita Ada Pasukan Yang cukup Kuat Untuk Memberikan Masa depan Yang lebih baik Kepada Rakyat Malaysia Setuju tuan-tuan Saya nak Mengaluh-aluhkan Sahabat saya YB Amiruddin Syari Expo Negeri Selangor Yang berada dengan kita Seorang lagi Expo Puan Darwayah Daripada Selangor Ramai Ini team Selangor datang Macam ni punya Ramai Eh makalah Benda tak menang lagi Tak tahulah InsyaAllah Boleh kita Menangkan Benda Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Silakan Terima kasih Bob Apa khabar semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Kita lau Semangat Boleh tak Reformasi 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 Terima kasih Tuan-tuan Puan-puan Sahabat-sahabat saya Kepimpinan Dato' Seri Mukris Ada bersama dengan kita YPYP Daripada Pahang pun ramai Dan YPYP Daripada Selangor pun ramai Saya diberi 5 minit Dia nak cakap Sebab dia cakap Nak tunjuk muka saya Supaya orang ingat Ingat saya lagi tak Kita kali ni Kita satu round lagi Boleh ke tidak Dulu kita kalah 2,000 Kali ni Kita boleh menang 2,000 tak Menang 5,000 boleh Menang 10,000 boleh Tak perlu ni lah Dia Baru-baru ni Dia bawa masuk Astor 1,234 orang Ada dalam Senarai Pemunyi Saya dan Kawan-kawan saya Bob Dan Yang datang Kuasa lain Termasuk Rakyuman Kita pergi tengok Canberra Rupa-rupanya Tuan-tuan Puan-puan Canberra tu Tak siap pun lagi Baru tolak Tanah Dah ada Pemunyi Ini Pemunyi apa Namanya Pemunyi Hantu Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan Itu Ceritanya Baizan Nasional Dia akan Lakukan Apa saja Walau Di mana Saja Tak kira Halat Tak kira Haram Yang penting Dia nak Menang Pelayaraya Kita boleh Bagi ke Banyakan Tidak Jangan Bagi dia Menang Kita mesti Menang Hari ni Kita kena Menang Di Bera Kita dah Menang Di Triang Kita kena Menang Temayan Dan kita Mesti menang Juga di Buai Boleh ke Tidak Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan Saya tak Bercanda Nak bercakap Panjang Saya nak Ucapkan Juta terima kasih Kepada Semua yang Hadis Kawan-kawan Saya Berlaku Dari Serata Pelusuk Bera Ada di Sini Dari Kampung Saya Bukit Meni Ada Dari Pada Sungai Kemahat Sebelah Bentung Pun Ada Di Kawasan Dekat Dekat Semua Ada Jadi Tugas Kita Tugas Kita Kita Kena Jadi Agent Penerangan Boleh Ketidak Malam Ini Pimpinan Pimpinan Kita Akan Cerita Isu Semasa Dia Akan Cerita Bagaimana Menteri Bersama Mentabin Selangor Kemudian Dato' Seri Menteri Menteri Dia Belum Pernah Jadi Menteri Baru Tadi Dato' Saib Buden Cakap Dia Pernah Jadi Menteri Semasa Jadi Semasa Semasa Hebat Jadi Kita Dengar Benda Dia Cakap Dan Kita Ingat Hari Esok Kita Balik Kita Duduk Kedai Kopi Kita Mula Berkepen Boleh Ketika Saya Mengumumkan Ketibaan Waibin Nurul Izzah Nurul Izzah Anwar Sama 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 Dari Tuan Tuan Dan Puan Puan Terima kasih Selamat datang Saya Mohon Semua Pimpinan Di hadapan Ini Bangun Bangun Kita Mohon Semua Pimpinan Di hadapan Ini Bangun Menghadap Kebelakang Lambai Kepada Semua Rakyat Reformasi 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 Teruskan Berberada Sebagai S3 MC Pada Hari Ini Selanjutnya Saya Berjemput Yang Berhormat YB Zuraida Kamarudin Ahli Parlimen Ampang Untuk Memberikan Ucapan Beliau Pada Malam Ini Dia Persilahkan YB Yang Duduk Depan Yang Duduk Belakang Minta Penuhkan Kusi Depan Penuhkan Kusi 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 Kosong Kanan Ada Kusi Yang Kusi Konsong Yang Dok Kusi Video Bismillah Ruham 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 Alhamdulillah Ruham Anami Wassalatu Wassalam Wa La Asyafi Wa Musalim Wa La Alihi Wa Sahbi Ajma'i Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Ruham 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 Terima kasih. 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 Boleh? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima... 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 terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima... terima kasih. terima kasih. terima... terima kasih. 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 kita bandingkan bagaimana generasi peneroka hari ini saya selalu membandingkan tentu nasib peneroka hari ini jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan peneroka zaman kejumlahan tapi apakah yang dihadapi oleh peneroka generasi kedua dan ketiga dulu cakap kita hasil pembutan bagaimana dapat menikmati kesemua hasil daripada pertanyaan tapi ternyata masalah yang dihadapi oleh keluarga peneroka perjanjian bagi cincung yang berat sebelah kadang-kadang dipikirkan tentang hasil bagi 1,500 pun itu pun kena fikir bagaimana kita nak bayar hutang selepas dituai hasilnya dalam beberapa bulan yang akan datang sedangkan generasi kedua dan ketiga patutnya dapat membina sebagai sebuah mustahawal yang percaya dia fikir bagaimana nak menggunapakai hasil tuayaan untuk dibangunkan di satu industri itulah pada saya maksud kejayaan bukannya bila diberikan bila dia desak oleh pembangkang baru nak bagi 5,000 ringgit durian untung berapa lama sangat dapat dibelanjakan khusus untuk masyarakat orang asli yang masih lagi menunggu pembelaan sampai keadaan ini jadi saya nak tanya adakah 100 ringgit yang kita dapat buat tahun ini jauh lebih bermilai banding dengan barangan-barangan yang kita boleh beli dengan 100 ringgit tahun lepas para ibu tahu pergi ke pasal tadi kalau di kawasan saya orang pinci mengatakan yang berhormat tolonglah kami tak cukup bari-parlimen nak tolak sukan CST tak cukup bari-parlimen semua kita nangis oleh barisan nasional majoritinya untuk memastikan bebanan hidup rakyat tidak menekan kita jadi bulan itu bukan tolong kebimbangan yang dirasakan oleh rakyat ada kebimbangan kami kerana apa kerana bila masa kita menang negeri sebagai kapinan negeri selangor kita mampu lakkan-lakan program kebajikan rakyat dan menang lahir bagaimana berjurus adakah anak seorang yang mampu mendapat simpanan lahir lahir orang kat rumah dapat simpanan tak lahir-lahir ada sikit pun tak ada lah tak ada di selama lahir-lahir dapat simpanan diberikan oleh kerajaan negeri kerajaan negeri pun bincang lah macam mana kita nak buat setiap tahun tak ada belanjaan tiba-tiba dah habis tahun itu bukan kerajaan dibazirkan tak dibazirkan dapat lebihan simpanan akibat pandai mentakbir negeri ini berlaku ibu-ibu terdapat dapat bantuan juga bila masa melahirkan anak anak masuk universiti dapat bantuan tidak di selama dapat di selama diberikan bantuan berapa yang anak besar ribu ringgit ribu ringgit anak masuk universiti bila meninggal dunia pun dapat saya bagi semua rakyat selangor yang duduk di Kuala Lumpur berapa ringgit dia besar dua ribu lima ratus ringgit diberikan kalau anak Selangor warga Selangor meninggal dunia untuk wang hadat kematian banyak lagi tapi saya nak tekankan kenapa kita mampu belanja kerana kita daripada awal digantaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kita mahu membina mewakili rakyat berteraskan agenda reformasi reformasi bermaksud dia dapat menang sebagai kerajaan kita jaga duit rakyat bukan merompak duit rakyat kita jaga ladang contohnya bawah kerja kita tak ambil hasil untuk keuntungan syarikat besar jaga supaya hasil dapat diberi kepada warga kerja pendidikan pun kita jaga beasiswa pun kita berikan tuan-tuan perempuan nak tunggu sampai bila nak bagi bandisan nasional menang di Pahang ini dah terbukti bila masa kita menang kita tak sanakan daripada perikatan awal apa yang digawal oleh Datuk Seri Anwar yang terakhir Datuk Seri Anwar rena dipenjarakan masuk penjara lebih 10 tahun kenapa kerana beliau mampu kita tak sanakan reformasi supaya bila kita menang dapatlah kita laksana seperti yang dibuat oleh Wadi Azmin oleh Lin Waneng di Pulau Pinang semua negeri-negeri di bawah pembangkang sekarang menjadi kerajaan negeri yang telah terbukti kalau dulu BN kata jangan berani sokong sokong pembangkang mereka tak dapat janjikan apa-apa sekarang negeri BN yang penuh dengan hutang termasuk lebih faham jalan raya pun astagfirullahalazim kalau ia pun kan cubalah perbaiki jika dah lah milik pendana menteri kok lah boleh di perbaiki tapi ini yang berlaku jadi orang berger nak pilih BN lagi orang berger orang temer berger mana di orang pin tiba masanya untuk kita melakukan perubahan di peringkat negeri faham saya nak bagitahu sekarang ini kita punya peluang yang sangat besar kita punya pelbagai pimpinan yang bersama Dato' Mukriz dulu mantan negeri besar dan didedah dulu kata pembangkang tidak ada pimpinan sekarang ramai yang mahu bersama untuk menyelamatkan rakyat dan Alhamdulillah walau apapun yang ditongnah terhadap Dato' Seri Alwar Ibrahim akhirnya datang juga Dato' Seri Najib melawat Alhamdulillah di hospital syukur 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 bila masa terlibat dalam kemalangan beliau menuju daripada hospital Kuali Po pulang ke penjara ada kenderaan yang melanggar maka dalam kemalangan tersebut bahunya cegera teruk lepas buat pembedahan walaupun ditomah pelbagai perkara semalam dah nanti hari ini timbalan dah nanti datang malam di hospital saya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan akhirnya apapun yang diperlakukan bila masa kita tak cundi dia tak lihat bila masa kita tak merompak di rakyat bila masa kita tak melakukan rasuah percayalah kebenarannya akan ditunjukkan juga kepada rakyat terbanyak dan Alhamdulillah hari ini kita mahu semua yang digajah secara bila tetap setuju alam ibrahim kita mahu bukan sahaja negeri selamor mendapat peluang untuk berbagi kepada rakyat kita mahu seluruh Malaysia mendapat peluang sebesar ini anak-anak kecil yang ada para-para ibu yang ada bersama pada hari ini kita punya ini begitu banyak keinginan dan impian untuk anak-anak kita bila negara ditakdir dengan baik tidak ada rasuah tidak ada pembaziran percayalah semua sekolah dapat kita tingkatkan anak-anak muda kita 500 ribu orang semuanya yang tidak ada peluang pekerjaan mampu kita berikan dan 6.7 juta pekerja asing mampu kita kurangkan bila masa kita selesaikan masalah ekonomi kita beri peluang kepada anak-anak muda nak jadi usahawan bukan sahaja terpaksa fikir tetap hasil di semua tanahnya ada tapi mampu untuk membangunkan produk kerana ini generasi kedua dan ketiga ini bukan lagi masalah generasi pertama ferda harus ke depan direformasikan bukan setiap kali mendengar tentang pimpinannya yang ditangkap awal rasuah orang yang baru jadi teman-teman seperti perjuangan kerana itu malam ini saya saya tahu bukan untuk melakukan perubahan saya tahu maksud-maksud semua takut saya pasti dalam apa pun yang dirakutkan kita hanya perlu melihat kejayaan yang dibina di negeri bawah Pakatan Harapan di Selangor di Pulau Pinan kita telah membuktikan tidak apa yang perlu ditakutkan kalau sudah terbukti ada banyak program kebajikan rakyat yang mampu dilaksanakan kalau pemimpinnya tidak rasuah kita teman-teman seperjuangan kalau mereka bagi t-shirt UMNO bajunya kemejanya topinya payungnya ambillah dan pakai dengan menggah kerana semasa kita mengundi kita akan mengundi untuk perubahan kita akan mengundi untuk keadilan di AP amanah dan bersatu dan bila masa dilakukan perubahan lepas menang kita kaut semua duit-duit yang diberikan hasil mengakai baju UMNO BN tapi kita sedar bahawa masa depan berada dalam tangan kita untuk kita bina bersama dengan pimpinan keadilan dan juga Pakatan Harapan dan dengan itu saya kongkut semua ibu-ibu ayah-ayah semua orang asal jangan lupa berkimpin rumah-rumah luahkan bisikan-bisikan cinta menaiki hati pengundi kami hanya mampu berceramah pada malam ini tapi selebihnya adalah dalam tangan orang bera sendiri serazak hanya mampu menawarkan diri sebagai cara tapi yang boleh memenang dengan beliau adalah rakyat dan kita bergantung harap bergantung penuh kepada rakyat untuk memastikan rakyat memilih masa depan yang paling berjaya yang mampu memberikan kebajikan seperti di selalu di bawah kepimpinan yang diasaskan oleh perjuangan reformasi sekian daripada saya moga-moga dapat berikan doa bukan Tuan Dato' S. Ibrahim sembuh bebas tapi rakyat juga bebas daripada cengkapan anggur dan bangsa nasional Bapak Assalamualaikum Orang Masyarakat Bapak Terima kasih Bapak Apapun kita kena buat perubahan kalau kita tak berubah kita tak boleh buat yang penting kita kena buat perubahan untuk negara kita tukar boleh boleh lagi tak kita ada bekas nantri usah bekas nantri usah nantri sekarang tak ada Dato' Sri Mukris Mahathir Timbalan Presiden Bersatu dengan selamat hormat yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wargatuh Salam Sejahtera Saya Buah Gampi nak sebut Salam Satu Malaysia pada kita Nd Padahal Presiden sangat ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih